Semua orang tua, apalagi pemerintah menaruh harapan untuk dari mahasiswa dan pemerintah undangkanlah tempat ini dengan baik karena fasilitas ini adalah diharga semua oleh kita mudah-mudahan fasilitas ini bisa jadi sebuah sarana yang bermanfaat sampai kemudian Politeknik Kesehatan Aceh memiliki bentang atau landscape yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi ekopark mini Nova juga meyakini jika ditata dengan baik maka Komplek Politekes Aceh dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tujuan wisata pendidikan dan juga wisata keluarga Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Rebendor Aceh Nova Irihensa dalam sambutan saat meresmikan gedung baru jurusan kebidanan yang berada dalam Komplek Politekes Aceh selasa 5 Februari 2019 Dalam kesempatan tersebut, Pialde Gebernur juga menghimbau agar setiap pembangunan milik pemerintah yang akan dibangun di Aceh untuk menunjuk konsultan terkait perawatan gedung agar gedung yang baru dapat terawat dengan baik Kita tentu memiliki harapan besar dengan keberadaan gedung ini Semoga pembangunan ini dapat menghasilkan bidan Aceh yang handal Ini tentu saja salah satu outcome yang sangat kita harapkan dari keberadaan gedung ini Sekali lagi, selamat! Semoga fasilitas gedung ini dapat digunakan dengan baik Semoga dapat bermanfaat hingga ke anak cucu pungkas PLT Gebernur Aceh Sebelumnya, Hanif selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dalam sambutannya menjelaskan bahwa gedung baru jurusan kebidanan Politekes Aceh mulai dibangun sejak tahun 2015 dengan total biaya mencapai 31 miliar yang bersumber dari APBA Gedung ini akan digunakan oleh mahasiswa kebidanan D3 dan D4 jurusan kebidanan Acara ditandai dengan penadatanganan prastasi dan juga pengguntingan pita serta peninjauan gedung oleh PLT Gebernur Aceh Didampingi PLT Segda, Asisten 2, Kadis Kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!